Ini adalah apel ajaib. Pria itu dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi setelah beberapa saat dipotong, dia benar-benar mengeluarkan tabung penerima dari inti. Lalu dia pergi ke dinding belakang. Hapus salah satu batu bata. Di batu bata ini adalah set pembuka kunci yang dia siapkan sebelumnya. Setelah mencolokkan tabung penerima, pria itu perlahan membawa batu bata ke dekat lehernya. Kemudian tekan dengan ringan. Belenggu yang telah mengikatnya selama 10 tahun akhirnya dilepaskan. Itu juga berarti bahwa kekuatan super pria itu dapat digunakan kembali. Kebangkitannya akan menandai kelahiran kekuatan jahat. Ini adalah dunia yang aneh. Di setiap negara ada banyak royalti. Tapi yang paling aneh adalah anak-anak muda dari keluarga kerajaan ini. Karena tidak bisa mewarisi tahta. Jadi mereka bisa dikatakan sebagai orang yang paling menganggur di dunia. Tapi ada juga rahasia yang tersembunyi di antara anak-anak kerajaan mereka. Artinya, mereka semua memiliki kekuatan super. Dan pahlawan wanita kita, Sam adalah salah satunya. Hanya saja saat ini dia tidak tahu tentang keberadaan kekuatan super. Karena saudara perempuan Sam akan mewarisi tahta. Kontrol keluarga kerajaan atas dirinya menjadi semakin longgar. Bahkan sang ratu tahu bahwa Sam akan pergi ke bar dengan pacarnya, dan mengabaikannya untuk bermain-main. Tapi ketika sampai di bar. Mereka diblokir di pintu karena dibawa umur. Tapi kesempatan inilah yang membuat Sam tiba-tiba mengaktifkan kekuatan supernya. Sam hanya tidak menyadari matanya bisa melihat ribuan mil. Ketahuilah bahwa dia akan dapat mendengarkan konser. Tetapi ketika saya mendengarnya, jantung Sam tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia tiba-tiba bisa mendengar suara lalat mengepakkan sayapnya. Dia bahkan dapat mendengar ketukan jari wanita itu di atas panggung. Untuk menenangkan diri. Dia harus membunyikan alarm. Sang ratu dengan cepat mengetahui tentang peristiwa mengejutkan Sam tadi malam. Sebagai hukuman, dia membawa Sam ke perkemahan musim panas. Orang-orang yang muncul di kelas ini adalah anak-anak muda bangsawan yang tidak dipedulikan bangsa. Mereka dibawa ke sini untuk beberapa alasan. Bahkan guru yang berdiri di podium pernah menjadi pewaris kedua keluarga kerajaan. Disebut juga ban serep untuk tahta. Tujuan sebenarnya dari perkemahan musim panas ini sebenarnya adalah untuk menumbuhkan kekuatan super dari anak-anak kedua. Sehingga mereka dapat bergabung dengan grup yang disebut Asosiasi Rahasia Keluarga Kerajaan Kedua. Tapi ingin tahu kekuatan super seperti apa yang telah bangun. Harus lulus kontes perampokan dalam ruangan yang sangat ketat. Lima anggota keluarga kerajaan dibawa ke pertempuran perampokan rumah. Tujuannya adalah untuk mengatasi rintangan untuk meraih piramida di tempat tujuan. Tuma dengan berani menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Tapi langsung terkena laser dan jatuh ke tanah. Ini membuat semua orang menyadari bahwa kontes ini bukan lelucon. Dengan medan yang sangat kompleks dan jebakan yang berubah secara tiba-tiba. Kesalahan apapun akan menyebabkan masalah yang tidak terduga terjadi. Tidak. Roksana tiba-tiba jatuh dan terkena paku. Tapi kemudian, ibu jarinya tiba-tiba menghilang. Perlahan-lahan dia menjadi transparan. Bahkan menghilang setelah diserang. Dalam kompetisi berikutnya, beberapa orang secara bertahap belajar tentang kekuatan super mereka. Roksana adalah orang yang tidak terlihat. Biasanya Amara akan hilang. Tuma dapat mengendalikan kekuatan orang yang lebih lemah dari dirinya melalui kata-katanya. Matteo hanya bisa mengendalikan serangga, dan terlihat paling tidak berguna. Sam memiliki pendengaran dan penglihatan manusia super. Kekuatan super Januari adalah yang paling spesial. Dia dapat menyalin kekuatan super dengan melakukan kontak dengan orang lain. Biarkan semua orang berlatih mengendalikan kekuatan super. Guru memberi mereka tugas pelatihan yang berbeda. Bagaimanapun, sejak mereka bergabung dengan perkemahan musim panas ini. Mereka menjadi anggota cadangan asosiasi rahasia keluarga kerajaan kedua. Sebelum itu, pria misterius yang melarikan diri dari penjara diam-diam mengawasi kelompok Sam. Tepat setelah itu, pelatihan semua orang pada dasarnya mencapai tingkat yang diharapkan. Matteo dapat mengontrol lebih dari 10 lebah untuk menaikkan batu bata. Januari dapat memiliki kekuatan orang lain yang berlangsung selama 10 menit. Roksana juga tidak bisa mengendalikan siluman di tempat pertama, sekarang dia bisa mengendalikannya. Dan ketika dewasa, ratu datang ke Sam. Sang ratu kemudian mengungkapkan kepadanya kata Sandi yang mengontrol otoritas tertinggi keluarga kerajaan. Ini adalah kunci untuk membuka pintu apapun di istana. Alasan ratu memberi tahu Sam adalah karena dia juga anggota masyarakat rahasia keluarga kerajaan kedua. Sam yang sudah lama berspekulasi juga mau menerima kenyataan ini. Sang ratu pertama kali memperkenalkan Sam ke perangkat tingkat nano yang dapat menyerap kekuatan super. Dia kemudian memberi tahunya tentang sejarah asosiasi ini. Tapi Sam menemukan bingkai foto kosong di dinding. Tapi itu terkait dengan skandal kerajaan. Ratu hanya memperingatkan Sam untuk tidak mengkhianatinya. Pelatihan kekuatan super lima anggota telah berakhir. Untuk menghilangkan tekanan selama periode ini. Sam diam-diam menyeret Januari ke istananya. Dan tanpa pembelaan apapun, mengungkapkan rahasia kerajaan di depan Januari. Tapi saat mereka akan memasuki istana untuk bersenang-senang. Seorang pria tiba-tiba bergegas keluar dari sudut gelap. Ratusan lalat tiba-tiba muncul di depan narapidana 34. Tapi dengan gerakan tangannya. Lalat-lalat ini semua dikompres menjadi masa. Narapidana 34 tidak banyak berpikir. Beritahu Sam untuk memperhatikan dia kabur. Sam ingin mencari tahu apa yang terjadi sehingga dia mengejarnya. Setelah itu, guru juga mengaktifkan kekuatan super klon. Narapidana 34 tampaknya sedang menunggu Sam. Dengan ayunan, sebatang pohon tumbang di Sam. Pada saat ini, guru juga tiba. Tapi kekuatan super narapidana 34 terlalu kuat. Tidak peduli berapa banyak klon yang dimiliki guru, mereka tidak bisa melawannya. Tapi sekarang, kekuatan super salinan Januari telah tiba. Sebuah jentikan tangan membuat narapidana 34 terbang. Akhirnya dia ditengkap. Tentang identitas asli narapidana 34, ratu memberi Sam jawabannya. Dia adalah adik laki-laki mendiang ayah Sam. Juga pernah menjadi pangeran kedua. Sam tidak bisa membayangkan pamannya menjadi seperti sekarang. Juga tidak menyangka bahwa kematian ayah dia disebabkan oleh orang ini. Alasan mengapa narapidana 34 melakukan ini adalah untuk menggulingkan monarki. Hanya dengan begitu semua orang bisa sama. Namun sayangnya, kemampuannya saja tidak cukup untuk mencapai tujuan besar ini. Keesokan harinya, juga hari saudara perempuan Sam naik tahta. Seluruh anggota keluarga kerajaan datang ke istana untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Tapi hanya Januari yang diam-diam pergi ke penjara bawah tanah. Dia juga mencuri kekuatan super Tuma sebelumnya. Dan lepaskan narapidana 34 dari penjara listrik. Dengan kekuatan Tuma, Januari dapat dengan mudah berpisah dari dua lainnya. Tapi Mateo diam-diam melepaskan seekor lebah. Setelah mengirim tiga orang ke penjara. Januari akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Ingat perangkat nano sebelumnya? Jika diaktifkan pada saat suksesi tahta. Maka anak-anak kedua di seluruh dunia tidak akan lagi memiliki kekuatan super. Grand plan narapidana 34 juga akan selesai dengan lancar. Januari juga berkesempatan duduk di singgah sana negeri sendiri. Sam memberontak, menolak untuk berpartisipasi dalam upacara. Melihat pelepasan lebah Mateo. Pertama dia menemukan pacar. Mari kita selesaikan bersama Januari menyalin kekuatan Tuma. Kemudian selamatkan ketiganya dari penjara. Sam menemukan narapidana 34 di atap bersiap untuk mengaktifkan perangkat. Di bawah kerjasama semua orang. Sam mencuri perangkat nano. Mateo mengendalikan kupu-kupu untuk menangkap Sam yang melompat dari gedung. Setelah pengejaran terus-menerus. Narapidana 34 telah dibawa ke dalam jebakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Perangkat nano yang dicuri itu diaktifkan oleh pacar Sam yang tidak memiliki kekuatan super. Kemudian melepaskan kabut hitam. Narapidana 34 direncanakan selama 10 tahun. Akhirnya dibunuh oleh komplotannya sendiri. Di sini, upacara suksesi tahta juga selesai dengan lancar. Sampai sekarang, semua orang telah memenangkan piramida. Tapi ujian baru menunggu mereka berempat. Oke video hari ini berakhir di sini. Bye-bye.